musik 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 gimana Cak, sehat? Alhamdulillah ya, sebelumnya saya mau beri terima kasih kepada tuan rumah Mbak Aulia, Mbak Ibunya Bu, Pak dan untuk Mas Irfan, semoga kedua salam berwarna, saya izin bicara Mas Mas Osomudi Mas sama Mbak Bindi, selaku wakil dan terima kasih telah hadir Mbak Bindi selaku ke materi untuk materi pertama dan Mas Adi Yulianto terima kasih telah hadir disini teman-teman semuanya saya mau mengucapkan terlebih dahulu kepada kalian semua yang setelah menjadi akuta HMPS SA pada tahun 2022 2022 semoga kedepannya kita bisa menjadi anggota HMPS yang lebih baik dari tahun sebelumnya ini ini adalah contoh pertama kita jadi kenapa terima kasih terima kasih terima kasih untuk pengenalan jadi diusahakan terus ini 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 kan HMJ ini kita keluarga jadi sebelum ini keluarga sampai aku cek cok terus aku tebut-tebutan cewek atau cowok sampai semoga kita semua damai lebih damai terus ini yang paling penting di KB di hati-hati ku terutama jadi kontak awal awamu jadi mahasiswa jadi tugas sebagai mahasiswa atau tugas sebagai HMJ HMPSW diutamakan sebagai mahasiswa diutamakan tugas HMPSW tersebut 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 terus kan ini MPSW ini kan berdiri dari beberapa divisi jadi divisi ku di organisasi yang ada tulung semuanya berkoordinasi berpartisipasi lah masih tersebut alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim dan jajarannya yang saya menguati koordinator program studi sosiologi agama Bapak Abdullah Cakib dan yang saya banggakan teman-teman pengurus HMPS sosiologi agama untuk pengalaman untuk pengalaman organisasi beliau banyak ini ternyata kemungkinan ada yang belum ditampilkan di scene di sini itu ada perang muka juga osis kesenian ini keseniannya apa enggak ini 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 oke 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 lanjut ada Tegwondo ini yang pengen belajar saya gede Mbak E lanjut HMC IPII 2020 baru kemarin lanjut ada Sema Fuad tahun 2021 nah untuk prestasi apapun yang beliau dapatkan nanti bisa langsung tanya ya lewat WA yang tadi nomor HPnya ada di atas sama IGnya tadi juga ada Twitter Twitter adalah ada ya ingat namun lupa ini pake mau oke Twitter nanti moto mencari ritonya Rito ilahi oke itu sedikit latar belakang dari Mbak Piti bukan lanjut ke material oke waktu dan depan saya silahkan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah mengundang saya sebagai pemateri makasih Pak eh sebelumnya disini jangan terlalu formal aja santai aja kita anggap aja kita teman udah lama gak kerap soalnya jujur saya sendiri juga baru pertama kali menjadi wakil ketua atau pengurus umum terus juga baru pertama kali belajar administrasi jadi disini sama-sama belajar siapa yang jadi disini pengertian administrasi secara sempit merupakan kelihatan yang meliputi catatan mencatat surat menyurat pembukuan pembukuan ringan ketik mengetik agenda dan sebagainya yang bersifat teknologi teknis ketata usahaan yang kedua administrasi secara luas merupakan kegiatan yang dilakukan secara sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dan pemberdayaan sumber daya manusia yang mencapai tujuan secara efektif dan efisien Tujuannya dari administrasi untuk mempermudah kita dalam mengolah data-data yang ada di organisasi itu sendiri untuk pengembangan dan pemantauan pelaksanaan administrasi di semua tingkatan organisasi KPM UIT 1.2 yang kedua penyelenggaraan pola sistem pengorganisasi pemerintah kesepertaryatan di semua tingkatan organisasi BPM UIT 1.2 yang ketiga menegakkan dan mengangkat kewibawaan dari kondisi dengan organisasi serta meningkatkan kesadaran dan semangat dalam organisasi di kalangan perannya mendukung pelaksanaan tugas pokok untuk mencapai tujuan organisasi yang kedua menyediakan keterangan bagi pejabat atau pimpinan organisasi guna pengambilan keputusan yang tiga membuat kelanjaran pengembangan organisasi secara karena berkecimpul dalam penelanganan dokumen yang merupakan sumber informasi fungsinya itu ada lima satu planning perencanaan kegiatan administrasi atau usahaan yang memiliki suatu rencana atau tatanan yang baik dan matang yang kedua organizing pengorganisasian dimana setiap organisasi atau kegiatan organisasi pasti sangat membutuhkan administrasi itu sangat penting sekali yang ketiga staffing pengadaan tenaga kerja praktek menentu menemukan menilai mengevaluasi dan menetapkan hubungan atau tenaga kerja dan memberhentikan jika tidak lagi dibutuhkan yang keempat reporting atau pelaporan cara menginformasikan dari apa yang telah dilakukan dalam seluruh kegiatan sebagai salah satu tetap jualan contohnya tanggal itu kan biasanya kalau di kopi langsung romer gitu ya nah itu tanggalnya di sebelah sini ini poin n ruang tanda tangan untuk contoh surat nanti ada di bawah ya pengadaan poin O surat atau naskah dinas digendakan sesuai alamat yang dituju alamat distribusi pengadaan dilakukan setelah surat atau naskah ditandatangani oleh ketua cap dinas yang dibutuhkan pada hasil pengadaan harus asli pengadaan surat atau naskah dinas yang tingkat kecepatan penyampaiannya segera dan sangat segera diprioritaskan poin P para para sekretaris dibutuhkan sebelah kanan atau setelah nama penandatangan surat oh kalau ini belum kita lihat yang 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 poin P ini nggak pernah terlalu itu poin V pemberitahuan kegiatan poin air penggunaan kertas alpok dan tinta disitu ada kertas alpok Hai tuh gambar-gambar ya contoh dengan via masuknya undangan atau surat jenis Hai terus nah ini nama dan kode untuk sekretaris untuk kodenya jangan sampai salah Hai Saitu kosong-kosong 9 titik kode-kode nya bisa dibaca sendiri nah lalu penomoran surat bisa-bisa untuk penomoran surat itu ada tiga bagian yang pertama itu penggunaan bagiannya sebagai berita acara atau pengumuman yang kedua surat undangan internal sertifikat piagam atau penghargaan dan yang ketiga surat korespondensi eksternal ke IAIN ke IAIN tulungan punggung atau keluar kampus jadi kalau mau kirim undangan sertifikat piagam atau surat itu beda-beda di situ ada ada bagiannya sendiri untuk berita acara atau pengumuman itu pakai yang atas 09 garis miring sekarang kan kekuin jadi UM titik 18 garis miring 01 01 itu kode penawang awa 02 dan garis miring 2022 untuk tahun ini terus kalau mau buat sertifikat piagam penghargaan atau surat undangan internal itu pakai yang kolom kedua nomornya itu contohnya 09 garis miring UM titik 18 garis miring 01 garis miring PP titik 03.1 garis miring 02 garis miring 2022 22 lalu untuk surat korespondensi eksternal ke kampus luar itu pakai ya B apa yang tadi dari dari sena senat unif untuk pakai UB strip 09 garis miring UN titik 18 garis miring 01 garis miring PP PP titik 03.1 garis miring 02 garis miring 2022 untuk sekarang ini perubahan dari tantangan nomor atau persuratan itu sementara hanya kok yang awalnya IIN jadi UIN dan logo UINnya itu aja dan nomor surat nomor surat itu yang ganti hanya UN titik 18 saja nah untuk kode kode-kode RPS yang tadi tuntuk SA itu masih tetap pakai yang lama untuk perubahan itu hanya terletak sementara hanya terletak di situ kayak pedoman-pedoman yang baru kan belum diloncinkan kita nunggu tanda tangan dari rekbar itu Insyaallah pedomannya hampir sama kayak ini cuma yang membedakan hanya sedikit saja kita hanya dikasih sementara ini kita hanya dikasih tahu untuk perubahan kop itu tadi nomor surat dan logo UIN itu aja selebihnya kalian bisa berpedoman yang dikirim sama laut di itu tadi ya untuk stampel ini kan ada perubahan juga sementara pakai yang lama aja dulu nggak usah bikin baru daripada nanti ganti-ganti meneng ternyek duit MSG selama si air mungkin kebawah disitu ada contoh undangan pembuatan undangan saya dilihat sendiri itu tata letaknya terus kebawah itu lamirannya kebawah lagi surat dinas itu untuk surat dinas supama ibu waketum di dinas ke disuruh dinas keluar kota itu ada suratnya sendiri terus berita acara kayak acara kayak gini kan pasti ada dita acaranya itu ada tatananya sendiri untuk nomornya kode nomornya itu pakai yang tadi ya pakai yang kolom pertama tadi khusus berbeda orang sih baca 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 terus nah ini untuk pengumuman Hai itu juga beda tatanannya hanya tatanan yang berikutnya itu hampir sama ini pengajuan SK ke pengurusan ke tapi ini contohnya juga ada yang ke penghargaan Hai udah itu nih terus ini pengajuan SK ke pengurusan ke tapi ini contohnya UKM ya kalau SK kemarin itu kan yang mengajukan dari saya mayo kalian tenang enggak anu tak urus sih kemarin terus pengajuan dana DPP nah itu juga ada suratnya kalau mau minta uang kita kan miskin kalau mau minta uang harus dilampirkan proposal kegiatan untuk dan RAB rincian anggaran belanja sing api kok kaya butuh eki aku ane belakang kayak kembangkan terus itu pengajuan peminjaman fasilitas nah ini tadi yang aku bilang seumpama pinjem gedung AM suratnya contohnya seperti ini nanti di lampirannya itu seumpama diisi dengan seumpama kalian pinjem tatakan kendaraan bendera terus sofa terus mau ini sama mau dipanggilin video di videotron yang di depan kapasitas layar aku bisa dicantumkan di lampiran ini peminjaman terpat terus ragu aku keperluan di gedung itu di gedung itu di gedung air aku pedang wani kayak pengesan sistem ini tadi aku dicantumkan di sini selama perlunya aku dicantumkan kembangnya nah contohnya lampirannya ada di bawah ya meja kursi video foto oh enak nampanya juga ya aku baru-baru deh nah daya menutup halaman pengesahan dan terus fakta intergitas supama kalian membuat proposal itu harus ada ini fakta intergitas kegiatan mahasiswa yang bertanggung jawab pastinya Pak Ketum kalau ada apa-apa semua anggotanya ada yang bawa narkota Wah Ketum kayak gini kena Ketum itu terus ini di lampir-lampiran sistematika pembuatan proposal kegiatan terus sistematika laporan kegiatan atau LPG terus sistematika program kerja torakkar terus pembuatan anwar repot di sini ketumnya udah paham ada anwar repot tahun kemarin enggak dikasih tahu apa yang urusnya gulangan ini Faridah anak-anak atau Faridah sendiri itu kita ditagi sama fakultas untuk pembuatan anwar repot iku le Coro-coroi kayak berita acara sebab ini kegiatan ini ya ada foto-foto ke paling penting dokumentasi terus isinya itu narasi kayak berita acara acara ini apa aja sih kayak sempama menghadirkan ke materi 123 disitu dijelaskan kayak yang membuat narasi berita gitu loh yang penting untuk tatanan anwar repot disitu ada 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 nanti bentuknya kayak deskripsi malian tebel terus ditetak dilaporkan ke fakultas itu semua lembaga yang pasti penting penting nah untuk mulai dari sekarang masih awal masih awal PH mungkin bisa membuat tim untuk pembuatan anwar repot khususnya dan akhir-akhirnya enggak keteteran sumpah nggak ada yang megang anwar repot pasti keteteran nanti akhir-akhir kayak ditagi terus tau sama bunda bunda salah soalnya yuk penting untuk akhir periode itu udah selesai itu kata-kata dari bapak dekan dokter Pak Ahmad di sekotamani LCM sampai sekarang saya masih teringat sekali pesennya beliau eh jauh-jauh pesan sama Windy bazaariku malem-malem dateng ke rumah beliau mau pas pelanggan dulu ya kepanitian pelantikan lalu si acara ini juga si acara mau ngebriefing pak dekan karena waktu ngebriefing akhirnya malem-malem dateng rumahnya sama beliau dibesenin jangan takut salah kita sama sekarang ini kita sama-sama belajar tapi kalau kita udah lulus udah di luar nanti pokoknya jangan sampai salah di masyarakat disini masih salah nggak apa-apa kayak tatanan persuratan sekarang ini masih dimakfung dimaafkan aku sendiri yuk dimaafkan jangan karena ya jik belajar jik itu sih jangan takut salah kita sama-sama saling belajar tapi di masyarakat jangan sampai salahnya udah pokok aja sampai salah terima kasih disampaikan Oke selanjutnya memasuki sesi tanya-jawab kepada teman-teman yang ingin pertanya mungkin dari tadi pertanyaannya disimpan silahkan untuk ditanyakan yang ingin pertanyaan tentang administrasi untuk untuk amplop untuk amplop untuk amplop terima kasih 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 untuk sekarang tahun kemarin kan sekretarisnya bukan aku ya untuk sekretaris yang kemarin itu enggak ngasih contoh ke aku kayak amprupe gimana dan sekarang ini untuk di Sema Fuad masih proses nanti bisa tanya ke Bapak Sekretaris Sema O contoh kopi yang ada di jauh itu gimana gitu ya soalnya aku sendiri yang belum buat yang di Sema Fuadiko tapi insyaallah nanti tanya-tanya tanda bagian administrasi contoh kopi gimana kayak nomor kemarin aku datang ke itu dikasih tak dikasih tahu angklop dari FTK ke Febio Oh itu nomor gitu nomor yang dari hakuntas bukan indahnya sama aku kemarin konsultasi ke Bu Ida ya kemarin menjadi pemateri di sekolah administrasi itu bilangin kalau kita pakai beli yang dari semampuan itu disalahkan tapi kita dianjurkan pakai yang dari fakultas itu jadi langsung nomor dari semireng untuk n.18 nah ini terus kalau dari buah-baris mireng F titik tiga-baris mireng PP titik-baris mireng titik-baris mireng bulannya berapa acaranya kalian dan tahunnya pastinya 2020 itu kalau di tempat surat di uploadnya anak pasir terus yang terhormatnya itu terhormat kepada siapa nanti dikosongnya nah itu kayak dikasih opsi garis tipis ngerl ditulis sendiri ya kan biasanya kalian langsung pemerintah kayak sakkotak ampel tapi di print kopi langsung MPSS ayam sama tapi kemarin itu punya anak pasir itu enak salah satu kali pertama maksudnya kayak nomor itu udah ketika nggak tulisan nggak tulisan kalau itu enak kalau ASA ini inventaris penggaan ya Tumba sengkot dianggarkan Tumba sengkot dianggarkan Tumba sengkot dianggarkan Tumba sengkot dianggarkan tiba-tiba dianggarkan dikai inventaris ini untuk semua curhat yang keluar keluar seumpama kalian kirinya sofa ya nggak bisa pakai aplop cukup at pokok tanda tangan harus tepulit pokok kudu ini aja sampai gini kalau kemarin itu aku minjem gedungan ya itu enggak pakai aplop tapi pakai map map kertas ngerti kan jadi cuma embernya disitu dikati lapiran nanti dari pihak resepsionis itu ngasih paraf diterima atau enggaknya enggak bebas warna hijau iris pokok enak banget lagi soal aplop langsung nge-print kop seneng angkret langsung KPI penai nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge kok pak saham pokoknya sekretarisnya kok di ngatur tuh segalanya kok ada yang tanyakan lagi soal aplop monggo gak usah isi so kok ngerti jadi sekretaris acara lah kan gak ada yang tau dong enggak semuanya harus pak nah ini sekjen ya sekjen ya sekjen oh yang itu harus sama kayak ini gak boleh ganti gak boleh tipe senyum normal nyurombat nyurombat terus pokok ngacuwa taruh panduan apa pedoman ini cuma yang berubah ya membresurat taruh kopi penuh cik dosa kan itu segera launching ya kedua kalian nanti kita protes hanya aku otes protes kemaren tapi gak ditanggapi ya ada yang tanyakan lagi parasgas 5 22 22 25 lagi sering MD ya ada yang tanya lagi silahkan yang mau bertanya lagi Hai silahkan Hai ngantik di rapopo mulai untuk terkait kelajuan GBP itu kebanyakan gimana kalau kita lanjutnya teknisnya caranya ngajulnya gini untuk pengajuan DBP masalah keuangan kan ke Pak Saipul ya nanti kalian konsultasi dulu itu kan kalian kalau mau minta umpah kan ngajulnya proposal proposalnya kayaknya Pak Saipul leiso eh proposal ikut jadi dua minggu sebelum acara jadi panitia ada pembentukan panitia yang jelas satu bulan leiso sebelum acara nanti biar sekretaris acara bisa membuat proposalnya enggak gedendapan enggak mepet-mepet jadi ini proposal maligak beti ikut ke Pak Saipul dulu serahkan ke beliau kalau udah buat surat pengajuan DPP sekalian enggak mau ke diajukan sekalian kok dikonsultasikan penasih untuk prosesnya penurunan nanti soal surat-surat juga mau seumpama mau pinjem ke rektorat itu kemarin keseni Buida itu kan suruh konsultasi ke beliau dulu nggak sembarangan minta tanda tangan ke Bunda nah selama ini kan langsung ke Bunda ke Bunda gitu tuh yang penting Bunda mengetahui misalkan setiap kegiatan atau di akhir-akhir kita jawab untuk Anwar Repet itu hanya satu kali jahat satu kali periode kalian dia Anwar Repet ini coro-coroi kalian LPG baru ngajuknya Anwar Repet enggak setiap acara itu harus ada Anwar Repet kalau isinya Anwar Repet itu setiap acara itu dari satu periode Sumpama ada diklat ini itu dimasukkan di Anwar Repet terus habis diklat nanti ngapain rakar itu dimasukkan juga terus habis nanti rakernya kalian pertama Sumpama makrab yo semang makrab itu nanti juga dimasukkan di Anwar Repet tergantung penyusunannya kalian mau dibuat satu bulan sekali atau satu bulan sekali atau kelihatan yujur satu kali satu semester sekali aku kemarin ikut dibuat satu bulan sekali ini Anwar Repet itu berarti untuk semua acara di HIPL berarti setiap keadaan acara selalu membuat Anwar Repet kayak gini-gini-gini oh kak dikasih contoh Anwar Repet yang tahun kemarin ini belum gue kak kiri ini Anwar Repetnya Ibu ya ini 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 soalnya gini tidak untuk saya bayang kemarin karena Hai karena ini bisa dikatakan itu model ini kayak buku ya pembuatan buku itu disitu halamannya ada sampai 45 halaman eh lebih mungkin saya melihat apa repot HMC IP 2021 itu covernya pokok ntar kerjasama-sama komisi nanti pembuatan cover pokok pakai ini enggak yuk terserah kalian ngediting kopi ya oke bunga-bunga juga pokok iyalin cantik s-cantik itu daftarisi kata pengantar terus profil MC kalian ada profilnya kan pastinya visi dan misi ketua dan waketum ketum dan waketum visi misinya apa terus struktur organisasinya disitu ada sekretaris bendahara bidang-bidangnya itu itu sudah divisi ya sekarang divisi langsung lanjut program kerja HMP SSA 2022 nah itu cakupanya berbulan dari ini nah disitu awalnya bisa nge-raker kan raker dileponnya deh amaran pokokas ini jolali dokumentasi disimpan aja sampai hilang kalau gunanya buka B hilang ya tapi LPG-an ditageh aman tenang itu ditageh leiso diamankan tenangannya oh yang ini ini gak mau atau teman-teman tetep di luar jelasnya ya Hai yang menjawabnya gini dunia tok menan iya pelhatian ini taknya kamu jawab cak terus ikut di bulan Februari mara ikut tergantung program kalian sempama di bulan awalnya kegiatan ini kalian berapa februari-februari terus ke bulan Maret sempama di bulan Maret contoh di bulan Maret itu ada dua kegiatan ya ya kalian masukin satu sempama diklat apa-apa gitu nah yang kedua apa ya pokoknya contohnya kayak yang ini kalau aku karena aku yang dari tahun kemarin meskipun di pedoman itu udah ada ya tapi kalau hanya urutan-urutan menutupkan kita enggak ada pandangan tuh nah makanya gue perlu banget dan buat tim aku jelas agak khusus buat emang juga termasuk eh iya like format mungkin dia mungkin ini ada soalnya ini ini oh ya ya sempat bulan berarti adarannya ini 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 oh format anu tak ini tuh kegiatan ini oh ya terbentuk kalian nanti mengadakan format Wah, tenang Masya Allah, seragam Seragam, apa yang ada? Ya, ini Ini, 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 ini Ini, 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 ini Kayak enak Apri Setelah ini Udah lalu itu kan seminggu seharian Betul нов hati secara Servol ya Pat pig T 그러 qualify Kayak lagi Oh iya Aston Rohan di belakang tahun terjawab atau enggak tanyakan lagi nggak sekretaris dan bendera umum terus yang aku pasti ganti-ganti untuk jatuh itu untuk pengalaman GB surat GLP jayalah ujiannya orang naik kopi yuk apa yang nanya tetap usah formal di sini di sini oke oke tapi oke 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 enaknya bingung bingung takok di seniormu masadiwa ciping kok tanya ke aku gak bingung enaknya bingung karena gak ketemu di ini ya omong aku pengen banget aku pengen banget enaknya bingung tetap lagi yuk ya 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 ada yang adik kopi kuku tuh jelas juga Universitas Islam negeri Syed Ali Rahmatullah terlalu kalau dari Semao kemarin aku dikasih tahu sama Mas Adi dan Pak ketumnya Semao itu logonya sementara enggak enggak namanya jadi hanya logo toh enggak ada tulisannya Universitas Islam negeri jadi gundulan toh logo punggung kalau urutannya unif kita semua yang bisa ya karena kemarin itu kita ada tulisannya kan iya jadi maklum enggak mau sementara karena ini anyways ngerti untuk kedepannya dikosongin kalian menerbong DKB ini 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 Terima kasih. 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 sama Kak Adi, eh Kak Langgeng eh kita lihat tanggita dulu Hai satu dua tiga 1-2-3 1-2-3